Well, minutes seem like hours, I'm much interested in sports or school elections and in class Mike Ness adalah seorang vokalis, sekaligus gitaris dan penulis lagu dari band rockabli asal Amerika yang bernama Social Distortion. Mike tumbuh besar di Orange County, California. Namun, pada saat menginjak 15 tahun, Mike diusir ayahnya dari rumah. Pada awal karirnya, Mike dipengaruhi oleh blues dan rock and roll. Kemudian, ia terlibat dalam skena punk rock saat berpindah-pindah dari band-band rockabli lainnya di Orange County. Terinspirasi oleh Sex Pistol, Mike Ness mendirikan Social Distortion pada tahun 1978 dengan temannya yang bernama Casey Royer. Kemudian, mereka berhasil menghasilkan karya yang berjudul The Mainlander Playper 7 di tahun 1981 dan album Mamis Little Monster di tahun 1983. Sebelumnya, di tahun 1982, Mike juga ikut berperan dalam film dokumenter yang berjudul Another State of Mind, yang sekaligus mencatat kelintas negara pertama bagi Social Distortion. Dalam sebuah komentarnya di dokumenter, ia mengaku tidak pernah memiliki hubungan dengan angkatan bersenjata atau agama. Hal ini mendorong banyak penggemar menganggap bahwa dirinya adalah seorang ateis, meskipun beberapa lirik ciptaan Mike menunjukkan sebaliknya. Tahun 1983, Mike Ness sedang dalam proses rehabilitasi akibat kecanduan narkoba. Hasilnya, pada tahun 1985, Mike Ness dinyatakan sudah bersih dari heroin. Di pertengahan 1980, Mike Ness juga sempat bekerja sebagai pelukis rumahan dan asisten terapi wicara di sebuah sekolah dasar. Singkat cerita, bersama Epic Record, Social Distortion merilis beberapa lagu. Di antaranya, Social Distortion di tahun 1990, Somewhere Between Heaven and Hell di tahun 1992, dan White Light, White Heat, White Trace di tahun 1996. Lalu, pada tahun 1999, Mike kembali berperan dalam sebuah film yang berjudul Fresh Nose Mood, yang memainkan versi fiksi dari dirinya. Mike merilis album solo pertamanya yang berjudul Cheating at Solitaire, dan Anda diinfluences 5 tahun sebelum Seks, Love and Rock and Roll, dirilis di tahun 2004. Di sisi lain, ada peran seorang Dennis Daniel yang merupakan teman masa kecil Mike, dan juga salah satu gitaris pendiri Social Distortion. Sayangnya, Daniel meninggal pada 29 Februari tahun 2000 lalu, di usianya yang ke-38 karena aneurisma otak. Mike News benar-benar terpuruk pada saat itu, dan Social Distortion pun akhirnya baru mulai mengerjakan album kembali pada Juni tahun 2000. Seks, Love and Rock and Roll, Don't Take Me For Granted, Reach For The Sky, dan Angel Swings adalah lagu-lagu yang didedikasikan Social Distortion untuk Daniel. Kembali kepada kehidupan pribadi Mike News. Saat ini, ia tinggal di Newport Beach, California dengan istri dan dua anak. Diketahui, Mike News juga merupakan seorang kolektor barang antik seperti Humpercooler Toys dan Hot Roads. Mike News memiliki Shepi tahun 1954 dan Ford tahun 1936. Lalu, pada tahun 2003 lalu, ia mendirikan Black Card Custom sebagai ungkapan cintanya pada segala sesuatu yang berkaitan dengan Hot Roads, Cat, Bike, dan Counter Culture Clothing. Tanpa melupakan Mike News sebagai seorang musisi, Mike News ternyata cukup memiliki selera yang baik dalam memilih gitar. Pada awal karirnya, Mike telah menggunakan gitar jenis Gibson SG dan SG Juniors. Saat ini, Mike menggunakan 1970 Gibson Les Paul Deluxe dan 1976 Gold Top yang menjadi favoritnya dan paling sering ia gunakan hingga saat ini. Biasanya, Mike News menggunakan ibi standar tuning dan menggunakan kapo pada fret kedua saat menggunakan Gold Top-nya. Sebelumnya, pada tahun 1971, Sunburst menjadi gitar utamanya selama beberapa tahun. Terkait gitar akustik, Mike pernah berkata, Saya hanya seorang pria Gibson. Saya menggunakan Gibson G45 setiap kali saya menulis lagu. Terima kasih telah menonton!